Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Calotik Pasang dengan akhiran NIM 092 dari kelas 5B. Video ini saya buat sebagai pembunuhan dari ujian mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai pendapat saya akan penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit, dan indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan. Menurut saya, untuk mencapai penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang ideal di fasilitas kesehatan itu dibutuhkan tercapainya tiga faktor yang berperan penting dalam Sistem Informasi Kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, faktor yang pertama itu adalah kualitas dan kuantitas dari sumber daya masyarakat yang ada dalam Sistem Informasi Kesehatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat pada sistem yang sekarang, masih terdapat kurangnya pemahaman dari sumber daya masyarakat tentang Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan dan itu dapat membuat manfaat dari Sistem Informasi Kesehatan ini menjadi tidak ideal implementasinya, sehingga dampaknya itu tidak dapat diraksa dengan maksimal. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang ideal, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas dari SDM-nya. Jadi, SDM-nya itu harus dapat mengerti mengenai Sistem Informasi Kesehatan dan jumlahnya juga harus dapat memenuhi jumlah yang dibutuhkan oleh Sistem Informasi Kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua, harus tercukupinya sarana dan prasarana di SIK. Nah, sarana dan prasarana ini dapat berupa misalnya alat-alat yang dibutuhkan atau mungkin hal-hal penunjang seperti jaringan internet. Nah, sampai sekarang ini masih ada beberapa masalah yang sering dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Kesehatan. Misalnya, masih sering muncul gangguan dari sisi sistem maupun jaringan sehingga itu membutuhkan perwekan dan update. Nah, apabila ingin tercapai penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang ideal, sarana dan prasarana ini harus bisa tercukupi karena hal ini juga menunjang pekerjaan dari sumber daya masyarakat di Sistem Informasi Kesehatan. Lalu, untuk faktor yang ketiga, ada pula dukungan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan bidang kesehatan seperti misalnya pemerintah. Dukungan-dukungan ini dapat berupa misalnya fasilitas kesehatan masyarakat itu memerlukan yang namanya kebijakan SOP hingga perlindungan hukum tentang keamanan dan jaminan kerahasiaan data kesehatan yang dikelola dari SIK tersebut. Nah, dari pihak pemerintah atau pihak-pihak lain itu harus dapat memenuhi hal tersebut agar sistem informasi kesehatannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, ketiga faktor tersebut itu harus dapat dilaksanakan atau harus dapat dipenuhi ketiga-tiganya tidak boleh hanya satu saja untuk mencapai yang namanya sistem informasi kesehatan yang ideal bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua mengenai tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengelola dan menjaga integritas serta efektifas sistem informasi kesehatan di lingkungan tersebut. Nah, ada beberapa tanggung jawab yang perlu pengelola sistem informasi kesehatan itu penuhi yang pertama itu pada bidang perencanaan dan strategis lalu ada implementasi sistem terus ada keamanan data pengelolaan data kepatuhan regulasi koordinasi dengan staff medis pelatihan dan dukungan manajemen anggaran pemantauan dan evaluasi kerja pembaruan dan pengembangan pelaporan dan analisis data serta kepemimpinan lalu untuk pertanyaan yang terakhir mengenai apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fayankes saya rasa hal itu dapat terjadi saya rasa seorang sarjana kesehatan itu memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan dalam peran pengelola sistem informasi kesehatan seorang sarjana kesehatan masyarakat ini dapat membawa pengetahuan mereka tentang aspek kesehatan masyarakat ke dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan terutama dalam konteks pemahaman akan kebutuhan data kesehatan populasi dan dampaknya terhadap pelayanan kesehatan sekian dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan terima kasih